Tahun 20-nya, teman-teman hebat Kasus ini terungkap setelah bocah berusia 4 tahun bernama Aida Nur Aini di Kutai Kartanegara Dianiaya oleh ayah kandung dan ibu tirinya viral di media sosial Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kaltim dan Kepolisian langsung bereaksi Hasil pemeriksaan, bocah malang tersebut terpaksa dibawa ke rumah sakit Untuk mendapatkan perawatan medis secara intensif Selasa siang, pihak rumah sakit AM Parikesit Tenggarong seberang menjelaskan Bahwa pihaknya langsung membentuk tim penanganan yang diantaranya adalah Dokter Anak, Dokter Bedah Anak, Psikiater, Radiologi, serta melibatkan KPAI Untuk melakukan pendampingan Dalam pemeriksaan awal, petugas medis menemukan sejumlah luka lebam Di sekujur tubuh Aida, seusai visum yang dilakukan Bahkan, tangan yang dicepit ke pintu masih terlihat memar Tak hanya itu, luka robek di bibir dan kuping masih berbekas Karena terkena tamparan Jadi dari Resudan Parikesit akan membentuk tim medis untuk penanganan Anak Aida ini Yang terdiri nanti tentu saja ada dokter, ada psikiaternya Karena tentu Anak Aida ini tentu mengalami trauma-trauma psikis ya Kemudian untuk fisiknya tentu nanti ada luka anak Dan hari ini segera kita akan melakukan case conference ya Untuk membahas, oh ya mungkin di tim itu akan ada radiologi juga Memang kita temukan beberapa jejas luka ya Ada beberapa jejas luka di beberapa bagian tubuh Tapi tentu bukan renang kami untuk bisa mengatakan bahwa itu akibat kekerasan Yang bisa kita sampaikan adalah memang ada jejas-jejas Selain itu, pihak KPAI akan melakukan pendampingan secara hukum Maupun pendampingan traumatik, psikologis korban Ini sudah jelas, kalau misalkan komunitas dengan JPA Kongres Akan ditanggung dengan baik Konseks sudah langsung mengantar pasien selanjutnya ke sini Jadi akan berjalan dengan baik pada hukumnya Sekarang berbaguskan, masak itu bagus Penanggung hukumnya juga bagus Tinggal aparatur daerah saja nanti Kayak budayaan perempuannya, budayaan sosialnya Biasa kesehatan, ini harus punya peran nantinya Anak korban seperti ini jangan stop sampai di kesehatannya saja Saya ingin sampai dia minimal lulus SMA Kita perhatikan oleh pemerintah Karena nanti kalau di bawah 18 tahun Dia akan muncul lagi trauma-trauma dan sebagainya Saat ini, kedua orang tua korban telah diamankan Dan menjalani pemeriksaan intensif di Polres Kutai, Kartanegara Ardi Miria, Jasmin Jafar Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur Sampai jumpa